Halo guys, selamat datang kembali di channel Digger Jadi kali ini kita bakalan ngetes game Damon Atau emulator Damon di handphone Asus ROG PON3 Jadi disini saya baru saja membeli Asus ROG PON3 Dimana Poco F2 Pro saya udah saya jual guys Untuk beli handphone ini Karena saya pengen tau sih bedanya Snapdragon 865 dan 865 Plus itu apaan sih Dan Asus ROG ini kan katanya handphone gaming Jadi banyak lah kelebihannya untuk game Jadi untuk review tentang handphone ini Nanti the next video bakalan saya buat Karena saya butuh memainkan beberapa game dulu Untuk mereviewnya atau beberapa hari untuk makainya Jadi bedanya dimana atau cocok gak Upgrade dari HP Poco F2 Pro ke ROG 3 ini Disini ROG 3 saya yang versi Tencent ya guys Bisa lihat itu ya versi Tencent Yang RAM 12GB Jadi kita langsung saja tes Kita cari Disini Di Asus ROG ini guys Dia punya namanya itu mode X Ya nanti bakalan saya jelasin habis Di review nya Disini saya ngasih tau aja mode X ini mode game Jadi gimana performanya itu ditingkatin banget buat game Jadi disini ada kayak game booster gitu Seperti di Xiaomi Jadi kita pilih aja PS2 emulator Jadi sebelum kita ke damon nya Kita mau ngasih tau dulu Atau saya mau ngasih tau dulu Disini saya sudah memakai Bios yang 7012 kali ya Yang paling baru Pokoknya yang paling baru Di yang paling baru Sudah saya pakai di damon PS2 Bisa lihat ya Di SCP 7012 ya Bisa lihat ya Dan gamenya Udah saya Beberapa game Yang di Poco F2 Pro Kalau kita main itu Suka ngelag Bukan suka ngelag ya Sering Nggak Ya ngelag lah Sering nge-prem drop Atau sering ada masalah Jadi kita Tes aja disini Disini bisa lihat lah ya Saya memakai akun saya Yang sudah terbuka kuncinya Yang atau sudah yang pro Jadi bisa lihat nih ya Oke jadi Pindai Pindai rom otomatis Yuk Bios ditemukan Jadi ada 3 Bios Nanti bakalan saya pilih Bios nya Jadi Oke Bios Bios yang kita gunakan Domon Ini dia Yang kita gunakan Dan ini gamenya Adalah Game Pass 2014 Mortal Kombat God Hand Dan Net Force Speedmose Wanted Guither Hero 2 God of War Jadi saya bakalan ngetes game yang bawah ini dulu guys Nanti di game ini Bahkan saya buat di part kedua Dan saya buat juga di Saya memakai Pake IPGA Game Pass IPGA ya Jadi disini Bisa terlihat Kalau dia mode game X Itu ya Mode X Itu lampunya Club Clip terus hidup Ya kita langsung aja Buka Net Force Speedmose Wanted Disini Ini adalah game yang paling bug ya Paling nge-prem drop ya Atau Bermasalah sekali Disini Oh bentar 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 Kita keluar dulu Disini Untuk pengaturannya Pengaturan grafis Kita buat yang 480 Kita buat paling kecil ya 240 ya Bisa liat ya Tunjukkan EVS Oke Kita buat yang paling kecil Guys Oke Ini udah lumayan panas Kita buka Ya mana tadi Net Force Speedmose Wanted Kita taruh sini aja Oke Untuk Yang kalian tau Disini Di Asus ROG PON3 ini Ada L1-R1 nya Atau Kalau bisa dibilang Air Trigger Kalau biasa kita main pake Itu Itu namanya L1-R1 ya Disini Bisa kita aktifkan Pas waktu mode Game bosternya gini Disini Air Trigger Bisa kita setting Kita letak Di Karena ini L1 nya disini R1 disini L1 nya disini Jadi bisa kita taruh disini guys Kita aktifkan Kita tutup Oke jadi Nah ini bisa liat ya Oke Jadi buat yang nanya Apa itu Air Trigger Nanti the next Di video selanjutnya Bakalan saya kupas tuntas Tentang Air Trigger Dan untuk setting-settingan ya Comment aja Nanti bakalan saya Buatin guys Kita kupas tuntas habis Ini Asus ROG PON3 ya Disini settingannya Masih yang Compatible ya Compatible terbaik Hmm Carrer Oke kita main Di video ini Saya nge-videonya Maka Poco FT Poco X3 Guys Kita lihat Di Snapdragon 865 Plus EVS nya 38 Katanya di Snapdragon 865 Plus Ini 10% Lebih ditingkatin GPU nya ya Dari 865 Biasa Oke Kita tengok Ini saya start Select aja Gak mau guys Ditonton Gak Ini belum ada Nge-lag sih guys Harusnya sih Tidak macam Nge-lag gitu Tapi ada Beberapa gambar Yang rusak-rusak gitu Ini emang Gak bisa Di Skip sama sekali Suaranya Mulai hilang Disini Speakernya Juga ada Setrio ya Hadap ke depan Oke Disini Kita udah main Wow Pake analog Rupanya guys Aduh Wow Saya lihat ya Lancar banget Dah 51 Tapi emang layarnya Agak-agak kabur Di yang jauh-jauh gitu Agak kabur ya Disini saya buat The compatible Terbaik loh Wow It's amazing Aman banget guys Sumpah Gak payah Kita buat Yang mode Frame rate cepat lah Kalau kita buat Mode frame rate cepat Itu Bakalan Hancur guys Bisa lihat ya Jadi kalau kita buat Compatible terbaik Bakalan aman Sepertinya kita gak perlu Buat Frame rate Tercepat ya Karena Bagus Gak ada masalah Oke Jadi kita lanjut Ke game selanjutnya Wow Langsung ke menu Dong Disini kita buat Mode debut Compatible terbaik aja Pokoknya Selama game Kita buat Compatible terbaik aja Guys Kita buat Easy Di Poco F2 Pro Disini Bagus ya Tapi gak tau Di Asus Erogy Pond 3 Harusnya lebih bagus lagi Oh iya Saya lupa Disini Saya buat Setelan yang Hertznya itu 60 Kita buat lagi Coba 90 Ini bisa Ditingkatin Sampai 144 Hertz ya Cuma saya Males Banget Karena Nanti Bisa lihat ya 144 Hertz Ada kayak gari-gari Segitu Karena banyak game Yang belum Compatible Dan juga Nguras Baterai Banget Jadi kita buat 90 Hertz Sampai jadi udah mulai bisa lihat 60 mesin 60 IPS disini saya buat kompetibel terbaik ya bisa lihat kompetibel terbaik oke kita main gak ngotak guys sumpah lancar banget semut banget loh ini yang kompetibel terbaik ya bukan yang IPS tercepat cuma memang itu ada frame rate nya turun sih di 33 cuma masih lancar bisa lihat ya ini ya L1 nya ini bermanfaat banget jadi memang berasa pertimen PSS wah ini nyaman banget dong apalagi pake IPGA ya nyaman banget sumpah dah CR1 ya guys tengok deh salah pencet saya guys hmmm 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 nggak ngotak dong lancar bener dah ini walaupun frame drop nya turun ke 30 tadi bahkan 20an masih tergolong lancar ya masih enak mainnya masih aman oke guys jadi cukup disini dulu kita bakalan ngetes game lain ya kita lihat ya di kompetibel terbaik di Poco F2 Pro kompetibel terbaik itu ngelai guys wuh disini lancar dong cuma tampilannya gimana ya rada rada kabur gitu wuh tapi lancar dong guys lancar dong coba mode debug yang frame rate tercepat oh apalagi frame rate tercepat guys udah pasti oke guys ya kalau ini susah banget loh kalau memakai hmmm oke nice guys kalau kita buat kompetibel terbaik disini agak-agak kabur gak tau kenapa tapi lancar ya saya lihat ya agak kabur aduh hmm 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 Oke guys Nice Bisa liat ya disini Aman banget di kompetibel terbaik Kita langsung Oke lah jadi cukup Sampai disini dulu kita lanjut ke next Ke part 2 untuk yang mau tau Part 2 linknya dimana Ada link di bawah di deskripsi ya guys Oke see you later Lanjut ke part 2